Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Semua kita di dunia mencari rezeki Allah Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut rezeki atau rezeki Atau rezeki semuanya sama Ternyata itu adalah bahasa serapan dari Al-Quran Yang kita dapatkan dalam surah Al-Baqarah Dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka Mereka infa'kan Dalam surat Taha misalnya Ayat 132 Kamilah yang memberi rezeki engkau Kami tidak meminta rezeki kepada engkau Apa itu rezeki Ternyata rezeki ini dapat diartikan Al-Ajru Ganjaran, pahala, hasil Bisa juga diartikan pemberian Ketika disebut Dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka Mereka infa'kan Sebagian yang kami rezekikan kepada mereka Bisa diganti Sebagian dari yang kami berikan kepada mereka Apa yang diberikan kepada kita Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna Itu menyembuhkan bahwa rezeki terbagi dua Ada rezeki yang batin Ada rezeki yang zahir Rezeki yang batin adalah rezeki kita Diwujudkan oleh Allah Lalu diberi cahaya iman oleh Allah Diberi ilmu oleh Allah Diberi ketenangan jiwa oleh Allah Diarahkan ketemu orang-orang yang soleh Yang dekat kepada Allah Ada rezeki yang bukan rezeki batin Yaitu rezeki yang zahir Ini yang kebanyakan dipahami banyak orang Biasanya kalau kita datang ke orang tua Atau orang yang senior Didoain semoga banyak rezeki Yang terbayang oleh dia adalah Fulus 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 Jika itu yang disebut rezeki Maka teman-teman Tentu orang kaya adalah orang yang paling banyak dapat rezeki di dunia Tapi ternyata Orang kaya, pajabat tinggi Mereka datang kepada Kiai-kiai di kampung-kampung Minta doa Doa itu adalah rezeki Sahabat-sahabat Imahkan Allah Jika kita didoakan orang Itu adalah rezeki buat kita Apa yang mahal dari kolbu sang kiai Sang ulama Sheikh Ternyata Kekuatan doanya Maka orang-orang yang dapat kesempatan berdoa Dan punya keyakinan berdoa Itulah rezeki terbesar Inilah yang ada pada mereka Ternyata orang-orang kaya ini Masih bergantung kepada orang-orang yang mungkin secara zahir mereka tidak kaya Tapi secara batin Dia mempunyai kekayaan yang tiada tarah Itulah warisan Nabi Muhammad S.A.W Maka Nabi itu disebut Abdul Razak Hamba Sang pemaham pemberi rezeki Rezeki zahir Apalagi rezeki yang batin Rezeki batin inilah yang paling mahal Meskipun kadang-kadang ada orang yang sudah diberi rezeki yang batin Dia masih mau mengejar Rezeki yang zahir Sahabat-sahabat yang melakukan Allah Rezeki yang batin itulah yang sebenarnya jadi tujuan kita Maka Allah SWT menyuruh kepada orang yang dapat rezeki zahir dan batin Dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka Mereka infakkan Jika kita punya kelebihan zahir Berbagilah kepada ahli zahir Dengan harta yang zahir pada diri kita Jika kita punya ilmu Punya ilmu kerohanian Ketenangan jiwa Maka berbagilah ilmu mencapai ini Kepada orang-orang yang mencarinya Bagikan kepada mereka Jadikan sebagai zakat pengetahuan kita Inilah yang dikatakan Imam Ibrahim Ibn Adham Apa kata beliau kepada ahli hadis Yang saat itu sibuk Dengan ilmu hadisnya Lupa kemudian mengajarkan hadisnya Apa kata beliau Setiap kali ada 100 hadis Tunaikan satu hadis Sampaikan kepada orang Tunaikan kepada orang Ajarkan kepada hamba-hamba Allah SWT Jika kita punya kelebihan zahir Berbagilah dan tentunannya sudah jelas Inilah yang disebut rizki yang zahir Rizki yang batin Lalu yang terakhir Bagaimanakah cara mendapatkan rizki Teman-teman yang melakukan Allah Dulu waktu kita kecil Kita dapat rizki Rizki itu dihantarkan oleh ayah ibu kita Awalnya mendapatkan asih Air susu ibu Kita cuma nangis Ya tahu-tahu ibu sudah datang Menghantarkannya Ketika beranjak remaja Dewasa Dunia baru putar Ada perputaran Dulu engkau dijemput oleh rizki Sekarang jemputlah rizki Nanti akan berputar lagi satu saat Kita nanti akan didatangi rizki Namun menunggu saat itu Tentu tidak mudah Inilah disebut dengan tajirid Dalam bab rizki Ada saatnya kita menjemput rizki Namanya makom asbab Ada saatnya kita Dijemput Didatangi rizki Inilah makom tajirid Tapi tajirid hakiki Walaupun zohirkinya kita menjemput Di kolbu mengatakan Ya Rabb Hakikatnya ini dari engkau Bahkan Inna ta'ilah Sekandari dalam hikamnya Mengatakan Haram pada hakikatnya Orang menerima Pemberian dari makhluk Jika tidak melihat Campur tangan khalik Di dalamnya Maka niatkan Sugesti diri setiap hari Bahwa kita Ketika mendapatkan rizki Meneput rizki Sebenarnya Allah Sedang menghantarkan kepada kita Di saat itulah Jika ada panggilan Nanti untuk berbagi Tidak ada perasaan Susah untuk berbagi Semoga Allah Memberi rizki Zahir Batin ke dalam diri Lalu kita Bisa merasakan Makom asbab Menjemput Dan terkadang Kita dijemput Didatangi oleh rizki Amin Ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih